Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Bogyoji dan juga teman-teman penonton sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempersentiskan mengenai scanning tunneling microscopy. Next. Yang berikut terpengaruh nama-nama kami, di mana ada Farhana Madan, saya Presitorus, dan saya sendiri, Sandi Ananda, dan juga Surilanto Raihan. Next. Next. Berikut merupakan isi dari persentase kami, yang berikut prinsip utama, serta benar-benar kemenanganan metode STM, juga recent update, dan terakhir mengenai case study. Next. Yang pertama adalah mengenai prinsip utama, yang berikut sejarah, pengertian, juga prinsip dari scanning tunneling microscopy. Next. Perlu kita tahu kalau STM dan AFM itu merupakan sebagian dari SPM. Nah, scanning probe microscopy ini, prinsipnya itu dia memindahkan ujung tajam ke permukaan untuk mengukur berbagai properti dengan resolusi spasial pada skala nanometer, atau bahkan skala atom. Next. Nah, berikutnya mengenai sejarah singkatnya. Jadi itu pada tahun 1981, STM ditemukan oleh Binnick dan Rohrer, dan dilimitasikan oleh Binnick, Rohrer, Gerber, dan Weebel. Perumahan ini memungkinkan para ilmuwan untuk memfelsifisikan dunia sampai ke molekul dan atomnya. Nah, STM itu dia memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1906, dan secara luas dianggap sebagai instrumen yang membuka pintu untuk nanoteknologi dan berbagai eksplorasi di berbagai bidang, seperti elektronikimia, ilmu smekabendoktor, dan biologi molekuler. Next. Nah, berikut pembukaan elemen penting dari scanning tunneling microscopy, di mana ada prop tip yang terbuat IW atau BTIR, bisa ada piezo scanner, bisa ada current amplifier, ditentukan ubahkan tunneling current jadi tegangan, bisa ada bipotentiostat atau bias, dan juga ada feedback loop. Next. Nah, berikutnya dengan secara sekilas prinsip percaya dari alat STM, yaitu tegangan diterapkan di antara tip dan sampel. Habis itu tipnya itu didegati ke arah permukaan sampel, sampai arusnya itu dia bakal mengalir. Nah, tunneling current, yaitu dapat diteteksi sesaat sebelum ujung dan sampelnya itu dipersentukan langsung. Ini terjadi pada jarak antara ujung dan sampel dengan roten 0,5 sampai 1 nanometer. Nah, tunneling current yang itu dia akan meningkat secara monoton dengan penurunan jarak sampel ujung. Dengan demikian, arus tunneling itu dia terukur terentu sesuai dengan jarak tip dan sampel terentu. Karena tunneling current sangat bervariasi secara eksponensial dengan jarak tip dan sampel, pesaran ini dia dapat digunakan untuk mengukur dan mengontrol jarak tip sampel dengan sangat tepat. Next. Nah, itu tunneling current. Jadi tunneling current itu dia mengalir melalui selah kecil yang memisahkan tip sampel. Sip dengan tahap sampel. Dapat dijelaskan dengan penangkatan mekaniknya quantum. Jadi itu kalau pada klasik mekanik, arusnya itu tidak bisa melompat melewati barier. Tapi kalau pada quantum mekanik, arusnya itu bakal melompat ke melewati barier. Terus juga tunneling current itu dia memiliki karakteristik penting. Itu menunjukkan decay secara eksponensial dengan peningkatan jelah. Jadi, perubahan yang sangat kecil pada pemisahan tip dan sampel itu menginduksi perubahan besar pada tunneling current. Hal ini berarti bahwa pemisahan tip dan sampel itu dapat dikontrol dengan sangat tepat. Terus juga tunneling current itu hanya dibawa oleh satu atau tip yang paling luar. Next. Nah, juga entry care itu cara memproses hasilnya. Jadi, tunneling current itu diubah menjadi ketigaan oleh current amplifier yang kemudian dibandingkan dengan nilai referensi. Perbedaannya itu diperkuat untuk menggerakkan ZBSO. Pasal penguat ini dipilih untuk memberikan umpan balik negatif. Jika nilai absolut tunneling current itu lebih besar dari referensi, maka dagangan yang terapkan pada PSO Z ini cenderung menarik tip dari permukaan sampel dan juga kebalikannya. Oleh karena itu, posisi equilibrium Z itu terbentuk. Saat tip memindai bidang XY, are dua dimensi dari posisi equilibrium Z yang memiliki polik kontur dari permukaan arus terobongan yang sama diperoleh, ditampilkan, dan disimpan dalam memori komputer. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Farah Ramadan dengan NPM 2065-25066. Di sini akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari metode scanning tunneling microscope ini. Pertama-tama kita akan masuk ke kelebihan dari metode STM ini dibandingkan dengan metode lainnya. Yang pertama yaitu ada resolusi yang sangat tinggi, di mana kita berangkat dari definisi resolusi itu sendiri yaitu suatu kemampuan untuk membedakan dua titik yang berbeda, di mana pada STM sendiri ini memiliki resolusi lateral sebesar 0,1 nanometer dan kedalaman resolusi sebesar 0,01 nanometer. Resolusi yang tajam ini akan menghasilkan gambar yang sangat detail untuk membantu menganalisis pada level molekuler. Lalu yang kedua, kelebihan STM ini dapat memberikan 3D dimensional profile pada material. Profile dimensi 3D ini itu dapat menganalisis karakteristik pada permukaan, kekasaran permukaan, cacat permukaan, molekul, dan konformasinya. Kelebihan ketiga dari STM yaitu versatile, di mana STM ini dapat digunakan pada keadaan high ultra vacuum, di udara, air, beberapa jenis liquid, dan kondisi gas. STM ini juga dapat digunakan pada temperatur 0 Kelvin sampai beberapa ratus derajat Celsius, yang mana memiliki range penggunaan yang sangat luas dan baik. Kelebihan yang kelima yaitu STM ini bekerja lebih cepat dan memiliki ukuran maksimal sampel, itu yang cukup besar, dia toleransinya sampai mm size length and width atau dimensinya itu milimeter dari panjang dan lebar. Baik, selanjutnya kita kekurangan STM dibandingkan dengan metode-metode lainnya, yaitu yang pertama, alat STM ini sulit untuk digunakan secara efektif karena dibutuhkan suatu teknik yang spesifik dan dibutuhkan skill serta presisi yang baik pula untuk operatornya. Lalu yang kedua, STM ini membutuhkan preparasi, di mana preparasi ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang stabil, smooth, dan kontrol vibrasi yang baik serta tips yang tajam pada alat dan sampel yang akan dianalisis. Lalu, kekurangan STM yang terakhir yaitu STM memiliki cost yang mahal ditambah juga dengan peralatan STM yang mudah rusak pula. Kemudian, saya Sapri Sitorus akan melanjutkan pada karen update dari STM yang bernama Terahertz Scanning Tunneling Microscopy. Lari next. Berikut merupakan jurnal acuan dalam penulisan tugas ini. Lari next. Jadi, kurang lebih pada tahun 2013 ada suatu pengembangan teknologi dari STM yang dinamakan sebagai THZ STM. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa sensitivitas kerja dari STM merupakan fungsi dari jarak tip, tanah lingkaran, dan potensial. Nah, ternyata ada suatu parameter yang dapat mengubah sensitivitas dari STM, yakni detakan atau pulse yang diberikan bersamaan dengan penembakan infrared ke sampel. Jadi, dengan penembakan tersebut dimungkinkan untuk mengidentifikasi ukuran sampel yang sangat kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, untuk teknologi ini sendiri mengkombinasikan prinsip kerja dari STM dengan CEP atau carrier envelope phase, karena pulse tersebut bersifat membungkus cahaya dari infrared yang ditembakkan ke sampel. Nah, untuk dalam jurnal ini sendiri, STM THZ ini diujikan untuk identifikasi substrat emas berbasis multilayer C60. Boleh di next. Nah, untuk komponen dasarnya menggunakan Monaco femtosecond laser dengan spesifikasi 1035 nanometer panjang gelombang, 40 Watt, dan frekuensi 1-50 MHz sebagai sumber cahayanya. Nah, untuk pulse-nya sendiri menggunakan kristal lithium niobium oksida yang merupakan kristal konduktif. Kemudian karena menggunakan basis terahertz, jadi dia memiliki high repetition rate dan intensitasnya yang sangat tinggi. Kemudian electric pitch yang digunakan adalah 250 V per centimeter, sama seperti STM pada umumnya. Namun karena pulse yang digunakan terahertz, dapat meningkatkan enhancement factor atau rasio peningkatan hingga 60 ribu. Boleh di next. Nah, untuk preparasi sampelnya, menggunakan deposisi pada komendisi vakum dengan temperatur ruang, dan untuk orientasi yang dipilih pada penelitian ini adalah orientasi 1-1-1, dan lehernya terbagi di atas 2, yakni LUMO dan HOMO. LUMO itu adalah lowest unoccupied molecular orbital, atau orbital kotong dengan energi terendah yang posisinya berada 0,9 EV di atas Fermi level. Kemudian ada HOMO yang merupakan singkatan dari highest occupied molecular orbital, atau orbital dengan tingkat energi tertinggi yang letaknya 3,1 EV, gap-nya dari LUMO. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa gap energi antara LUMO dan HOMO sebesar 3,1 EV, sementara energi dari foton hanya 1,2 EV. Maka dari situ akan sulit dilakukan lompatan elektron sebagai salah satu syarat dari prinsip kerja dari STM. Nah, di sini adanya pulse dari terahertz tersebut sebesar 415 hertz, membuat lompatan elektron tersebut mungkin, sehingga pengukuran dapat dilakukan lebih detail dan cepat. Kemudian prinsip kerjanya ketika infrared ditembakkan ke multilayer field, akan terjadi eksitasi elektron dari permukaan emas ke LUMO. Kemudian elektron dari LUMO akan kembali ke posisi semula dengan difusi ke substrat emas. Kemudian energi dari photocurrent dari sampel ke tip lebih rendah daripada HOMO, sehingga yang lebih stabil adalah energi dari LUMO ke tip. Jadinya yang tunneling elektron akan terjadi antara LUMO dan tip. Jadi, persamanya berubah menjadi persamaan tanda lingkarannya menjadi fungsi antara tegangan DC, tegangan terahertz, dan hambatan. Jadi, semakin besar tegangan terahertz-nya, maka harus semakin meningkat, elektron tunneling semakin meningkat, kemudian pengamatan akan semakin baik dan cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case study. Boleh di next. Case study diambil dari Jurnal Investigation Online of Scale Imaging of World Spot, per example, by scanning kandang elektroscope. Boleh di next. Jadi, partikel dengan ukuran 1 sampai 100 nanometer ini disebut partikel nanum. Sifatnya unik, banyak diaplikasikan untuk aplikasi mekanik, elektronik, dan lain-lainnya. Jadi, perlu dikembangkan si tes karakterisasi. Salah satunya itu scanning paneling mikroskop yang mengungkapkan topografi permukaan. Ini prinsipnya sudah dijelaskan. Jadi, paper ini menjelaskan tentang pada parameter PIDG, scanning parameter, kecepatan scan, area scan, dimensi scan, dan arus, serta bias voltage untuk mendapatkan gambar penelitifis, gold sparker, demi resolusinya agar terdiri parameter-parameter yang terdiri. Boleh di next. Jadi, experiment ini dilakukan dengan menggunakan portable scanning paneling kroskop, nano-alus block, dengan range XC sekitar 600 nanometer dan Z 100 nanometer. Boleh di next. Jadi, preparasi sampelnya, secara teori sampelnya itu harus ratai, dan juga tidak boleh ada kontaminasi partikel di bulu dan pengosor lainnya, karena akan menyebabkan tape-nya rusak, dan juga hasil imaging-nya tidak akurat. Jadi, pada studi ini, digunakan logang sebagai substrat, sebagai substrat dari spatter atau percikan nano emas tadi. Substrat ini dibersihkankan di otosunit, lalu hasil spatter ini dikoti pada substrat tadi, dengan ketebalan 5 meter, menggunakan spatter-water magnetron spattering system power 350, dengan parameter sebagai berikut yang telah ditambah. Boleh di next. setelah itu, dikarakterisasi hasil dari spatter ini tadi menggunakan spatter ini. Dilakukan dengan semperbesar 50, 100, dan 50. Menunjukkan bahwa kualitas spatter ini itu seragam. Jadi, baik untuk dilakukan uji selanjutnya, menggunakan STM. karakterisasi ini kita hasilnya itu bagaimana parameter-parameter terkait menghasilkan gambar dengan baik kualitasnya. Di sini ada parameter statik dan dendam. Parameter statik seperti vibration isolation, dan apos resolution desain, agar menghasilkan gambar dengan kualitas baik. Sebenarnya, parameter dinamik, seperti IDK, scan parameter kecepatan, dan juga titik scan, atau selain field voltage disesuaikan. Boleh di next. Jadi, current itu sebagai aris tunnel ini, bias voltage itu tegangan akar sebel dan tip untuk menghasilkan tanggungi current, scan range-nya, bagian luasnya, poinnya titik-titik, scan speed, kecepatannya, dan juga proportional integral. Parameter game-bank code. Jadi, trials ini, parameter tersebut di uji-uji untuk menetapkan parameter yang hasilnya terbaik. Digunakan tipe TIR dengan mode constant current. Scan areanya dari 50 sampai 500 meter, seperti pada tabel berikut. Boleh di next. Di sini ada gambar hasil dari imaging dari STI dari 50 sampai 50 sampai 50 sampai 50 sampai 50 sampai. Dan juga ada komparasi ini menggunakan STI. Jadi, kesimpulannya imaging trials ini, kita melakukan variasi 6 parameter untuk menekatkan imaging yang terbaik. Area scan-nya ini divariasi dari 50 sampai 500, bias voltage-nya konstan sampai 300 nanometer. Tapi, sudah 300 nanometer ditingkatkan, 0,01 dan juga arusnya ditingkatkan 1. Selanjutnya, kecepatan scan ditingkatkan untuk setiap area scan. Dapat dilihat sampai 300. Resolusi baik hanya dengan memperfersiasikan kecepatan skill yang tetapi untuk area 400 dan 500, bias voltage dan arus harus dinaikkan. Juga untuk memverifikasi dan komparasi, sampel yang sama di ujian menggunakan instrumen lain. Namun, parameternya tetap berbeda. Boleh di next. Ini referensi dari kelompok kami. Next. Terima kasih. Sekian persenalisi kelompok kami. Terima kasih. Sekian persenalisi kelompok kami.